Hai bun Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Mama Tristan Jangan bosan-bosan ya bun Nonton konten aku Siapa tau bunda semua dapat inspirasi Untuk masak apa hari ini Seperti yang bunda ketahui Kalau konten aku emang isinya masak-memasak Di awali dengan pagi hari ini Aku mau ke pasar Mau beli lauk Karena cuaca disini hari ini hujan Jadi aku pakai jas hujan dulu Dan lanjut aku menuju pasar Dan tiba-tiba ini aku udah di pasar aja ya bun Aku mau beli ayam Nah seperti ini Suasana di pasarnya masih sepi Tiba-tiba aku udah pulang aja Sebelum masuk Ini aku lepasin dulu jas hujannya Jangan salpok ya bun Sama belanjaan aku Ya soalnya aku memang belanja Ayam sama tepung krispi aja Karena sebenarnya semalam Aku udah masak Kalau untuk bekal suami aku Sekalian aku masak Untuk neneknya Tristan Untuk sahur ya bun Karena hari ini neneknya Tristan puasa Nah ini aku beli ayam ini Untuk bekal anak aku sekolah Sekalian sarapan suami aku Karena memang hari ini Anak-anak sudah mulai sekolah Tepatnya tanggal 8 Januari hari Senin Ayamnya tadi sudah aku bersihkan Dan aku potong-potong Lalu aku campurkan bersama telur ya bun Dan ini tepung serbaguna Untuk bikin ayam kentaki Atau ayam krismi ya bun Kalau aku caranya begini ya bun Buatnya Pertama ke telur terlebih dahulu Lanjut ke tepung Kemudian ke telur lagi Dan ke tepung kembali Sampai 3 kali bun Kalau aku Supaya tepungnya agak tebal ya bun Langsung deh digoreng Di minyak panas Pastikan ayamnya terendam ya bun Supaya matengnya merata Dan ini aku bolak-balik Supaya tidak gosong ya bun Bagian sebelahnya Setelah agak kuning kecoklatan Ini ayamnya sudah mateng Langsung aja aku angkat Dan untuk apinya Aku api yang sedang cenderung kecil ya bun Dan ini dia Ayam kentakinya sudah jadi Nah ini masakan aku semalam Sambal ikan bun Tinggal dipanasin pagi ini Lanjut Aku bekalin suami dan anak aku Untuk makan siang Ya beginilah ya bun Kesibukan aku setiap pagi Bikin sarapan Bikin bekal makan siang Tapi alhamdulillah Bersyukur banget Karena selalu diberikan kesehatan Semoga kita semua Selalu diberikan kesehatan Keluarga kita Khususnya untuk emak-emak Yang selalu rempong Setiap pagi Selalu diberikan kekuatan Untuk menjalani hari-harinya Selalu diberikan kesemangatan ya bun Amin Ya Rabbal Alamin Selesai bekalin suami aku Lanjut aku bekalin anak aku Untuk makan siang Karena anak aku pulang jam 3 ya bun Setelah selesai sekolah Lanjut TPA TPA nya sih di sekolah itu Gak kemana-mana Dan ini aku langsung siapin Untuk sarapan Nah kalau suami aku pakai Saos sambal Dan untuk anak aku Pakai kecap Karena memang anak aku Belum terbiasa makan yang pedas-pedas Setelah selesai Aku bekalin tadi Kata aku Kemana ya suami dan anak aku Ternyata Lagi di kamar Dan siap-siap Memakai baju Serta Ini disisirin suamiku Lanjut kita sarapan Sambil kita Bercengkrama Bercerita ya bun Jangan selpok ya bun Sama Pemandangan kita bertiga Selesai sarapan Ini langsung aja Kita pergi ke sekolah Aku pakai jas hujan ya bun Karena masih gerimis-gerimis melanda Dan ini penampakan di sekolahnya Masih hujan deras bun Untung tadi aku pakai jas hujan Kalau enggak bisa basah kuyuk Tiba-tiba ini aku sudah di rumah aja Dan langsung aja aku mau buka ya bun Aku lepasin dulu jas hujannya Baru aku masuk Oke bun Sampai disini dulu Untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa